Jelang peringatan hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober mendatang, perbincangan mengenai peristiwa 30 September kembali mencuat. Begitu pula kekhawatiran akan kembali bangkitnya paham komunisme di Indonesia. Perbincangan mengenai isu tersebut muncul lagi setelah terjadi aksi penggerudukan massa ke kantor lembaga bantuan hukum LBH Jakarta pada tanggal 16-17 September lalu. Mereka dituding memfasilitasi sebuah diskusi yang berniat untuk membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia, PKI, dan pahamnya. Seperti apa perkembangan gerakan 30 September hingga saat ini? Simak urayannya di sketsatorial Rappler Indonesia. Akibat bentrok tersebut, Panglima TNI kemudian mengedarkan telegram kepada para jajaran di bawahnya agar menggelar film pengkhianatan G30 SPKI yang dirilis pada tahun 1984 lalu. Film arahan sutradara Arifin Cenur sempat diputar secara rutin jelang peringatan 1 Oktober semasa Orde Baru. Namun sejak tahun 1998, pemutaran film itu dihentikan. Bagi sebagian pihak yang menentang pemutaran kembali film itu, menilai ada sebagian besar fakta di dalam film itu yang dipalsukan. Dua diantaranya mengenai penyiksaan sadis para jenderal dan keterlibatan Lukman Nyoto dalam rapat Partai Komunis Indonesia, PKI. Data visum dan otopsi dari gabungan 5 dokter RSVAD dan Universitas Indonesia UI menyebut bahwa Jenderal Ahmad Yani tewas akibat 10 luka tembak. Hal ini bertolak belakang dengan adegan di dalam film G30S yang menggambarkan Ahmad Yani tewas akibat matanya dicungkil. Tak sampai di situ, penyeletan dan pemotongan alat kelamin oleh Gerwani juga menjadi kontroversial. Ada 5 dokter yang menangani pemeriksaan otopsi, yakni Dr. Brigjen Rubiono Kertopati, Dr. Kolonel Franz Fathiasina, Prof. Dr. Sutami Cokron Goro, Dr. Liao Yan Xiang, dan Dr. Lim Ju Tai. Kelimanya Kompak menyatakan tidak ada kelamin dari ketujuh Jenderal yang dipotong. Di jasad lima Jenderal juga terdapat luka tembak. Hasil otopsi itu akhirnya tersebar ke dunia maya beberapa waktu lalu. Sementara rezim Orde Baru tidak pernah mempublikasikan secara resmi hasil otopsi tersebut. Hal lain yang dipertanyakan yakni mengenai kehadiran Wakil Ketua Sentral Komite CCPKI, Lukman Nyoto yang di dalam film digambarkan turut hadir dalam rapat PKI. Sementara pada kenyataannya, ia sudah tidak lagi memegang jabatan struktural sejak tahun 1964 lalu. Hal itu disebabkan ia memiliki konflik ideologis dengan DN Aidit, Pemimpin Senior PKI. Lantaran pada kenyataannya, ia tidak lagi memegang posisi di PKI, maka kehadirannya di rapat itu pun menjadi tanda tanya. Ketua Sentral Komite Ketua Sentral Komite